Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah disini bu guru akan membantu mengerjakan soal tentang penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda atau angka bawahnya berbeda yang A disini ada soal 3 per 5 ditambah 1 per 4 cara penyelesaiannya adalah kita samakan angka bawahnya kita buat seperti ini dulu kita akan samakan angka bawahnya atau penyebutnya karena disini penyebutnya masih beda caranya adalah jika angka yang lebih besar tidak bisa dibagi angka yang lebih kecil disini 5 tidak bisa dibagi 4 maka kita harus kalikan 5 kali 4 20 maka penyebutnya kita samakan 20 langkah kedua adalah mencari pembilangnya atau angka atasnya masing-masing caranya adalah yang sebelah sini dulu 20 20 dibagi 5 dikali 3 20 dibagi 5 dikali 3 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4 4 dikali 3 12 12 jadi disini kita tulis 12 selanjutnya untuk yang sebelah kanan 20 dibagi 4 dikali 1 20 per 20 lanjut kita ke soal yang B 1 5 per 6 ditambah 1 1 per 2 disini adalah pecahan campuran karena ada angka yang besar dan ada angka yang kecil disebut dengan pecahan campuran langkah pertama kita tambahkan angka yang besar dengan angka yang besar dulu jadi 1 tambah 1 kemudian ditambah pecahan biasanya ditambah dengan pecahan biasanya yaitu 5 per 6 ditambah 1 per 2 5 per 6 ditambah 1 per 2 kita beri tanda kurung juga selanjutnya kita hitung 1 per 1 1 ditambah 1 2 2 besar ya ditambah 5 per 6 ditambah 1 per 2 penyebutnya masih beda tugas kita adalah menyamakan kita buat seperti ini dulu jika angka yang besar bisa dibagi angka yang kecil tidak usah dikali karena kalau dikali hasilnya angkanya terlalu banyak 6 bisa dibagi 2 maka kita ambil angka yang besar langsung kita samakannya kita ambil angka 6 cara mencari pembilangnya atau angka atasnya seperti tadi 6 dibagi 6 dikali 5 caranya adalah dibagi bawah kali atas bagi bawah kali atas 6 6 dibagi 6 1 1 dikali 5 5 6 dibagi 2 3 3 dikali 1 3 hasilnya hasilnya adalah 3 per 6 jawaban akhirnya adalah 2 besar dipulis dulu jangan lupa 2 ditambah ini sudah sama penyebutnya langsung kita tambahkan pembilangnya 5 ditambah 3 8 8 per 6 tetap 6 8 per 6 sama dengan 8 per 6 ini bisa kita sederhanakan karena 8 lebih besar dari 6 atau lebih banyak dari 6 maka 8 dibagi 6 ya angka 2 jangan lupa kita tulis dulu disini ditambah 8 dibagi 6 itu 1 sisanya 2 sisanya dari mana 8 dikurang 6 yaitu sisa 2 per 6 maka jawaban terakhir 2 ditambah 1 besar sama dengan 3 besar 2 per 6 jadi jawabannya adalah 3 2 per 6 untuk soal soal yang B 3 2 per 6 kemudian kita ke soal C 1 2 per 5 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 sama dengan angka yang besar hanya ada 1 maka kita pisahkan dulu 1 ditambah pecahan biasanya 2 per 5 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 2 per 5 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 kita beri tanda kurung ya sama dengan 1 besar kita tulis lagi jangan dilupakan ditambah pecahan biasanya penyebutnya belum sama kita samakan seperti biasa kita buat seperti ini dulu kita buat tanda seperti ini dulu kita lihat angka 5 disini yang paling besar diantara 3 angka atau 3 bilangan 5 tidak bisa dibagi 3 5 tidak bisa juga dibagi 4 kalau tidak bisa dibagi kita kalikan 5 dikali 3 dikali 4 5 dikali 3 5 dikali 3 15 15 dikali 4 60 maka penyebutnya kita samakan 60 60 60 60 mencari atasnya seperti biasa 60 dibagi 5 ini kita pasangkan dengan yang ini sebelah kiri yang tengah dengan yang tengah yang sebelah kanan sendiri dengan yang sebelah kanan 60 dibagi 5 adalah 12 12 dikali 2 24 60 dibagi 3 20 20 dikali 1 20 60 dibagi 4 15 15 dikali 1 15 maka jawabannya adalah 1 jangan dilupakan ditulis ini kita tambahkan 24 tambah 20 44 44 ditambah 15 59 per 60 1 59 per 60 itulah jawaban untuk soal ini yang C kemudian kita beralih ke yang D angka besarnya disini ada soal 2 3 per 8 ditambah 1 2 per 3 ditambah 1 per 4 angka yang besar ada angka 2 dan angka 1 kita tambahkan dulu 2 tambah 1 kita kasih tanda kurung ditambah pecahannya yang kecil pecahan biasa 3 per 8 ditambah 2 per 3 ditambah 1 per 4 3 per 8 ditambah 2 per 3 ditambah 1 per 4 oke kita hitung 1 per 1 2 ditambah 1 sama dengan 3 kemudian kita samakan penyebutnya dulu dari ketiga pecahan ini 8 dibagi 3 tidak bisa 8 hanya bisa dibagi 4 maka kita tidak mengambil angka 8 8 dikali 3 24 bisa dibagi 4 maka cukup 8 dikali 3 saja 24 24 24 cari pembilangnya 24 dibagi 8 3 3 dikali 3 9 24 dibagi 3 8 8 dikali 2 16 24 dibagi 4 6 6 dikali 1 6 sama dengan 3 tetap ditulis 9 ditambah 16 25 25 ditambah 6 31 31 per 24 31 per 24 24 angka yang atas 21 dibagi 24 itu 1 masih sisa 3 tetap ditulis ditambah 31 dibagi 24 itu 1 1 sesat sisanya 31 dikurang 24 itu 7 sisanya ditulis di sampingnya 7 7 per 24 sama dengan 3 ditambah 1 besar itu 4 besar 7 per 24 itulah hasil yang D sekarang kita ke yang E kita jumlahkan dulu 1 3 per 10 ditambah 1 2 per 5 ditambah 1 1 per 2 angka yang besar-besar kita tambahkan 1 ditambah 1 ditambah 1 1 ditambah 1 ditambah 1 diberi tanda kurung kemudian 3 per 10 ditambah 2 per 5 ditambah 1 per 2 oke sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 3 kita tulis ditambah kita samakan penyebutnya seperti biasa disini ada angka 10 bisa dibagi 5 10 juga bisa dibagi 2 maka kita tidak perlu mengalihkan kita boleh ambil langsung 10 atau angka terbesar dari ketiga bilangan ini 10 10 10 dibagi 10 1 1 dikali 3 3 10 dibagi 5 2 2 2 dikali 2 4 10 dibagi 2 5 5 dikali 1 5 sama dengan 3 3 ditambah 4 7 7 ditambah 5 12 12 per 10 sama dengan 3 12 per 10 kita sederhanakan 12 dibagi 10 itu 1 sisanya 2 12 dikurang 10 itu 2 per 10 sama dengan 3 ditambah 1 4 jadi 4 2 per 10 kita kita ke soal yang terakhir di segmen ini yaitu 3 2 per 8 ditambah 5 ditambah 2 ini soal lebih mudah dari yang lain angka yang besar besar dulu kita jumlahkan 3 ditambah 5 ditambah 2 lalu ditambah pecahan biasanya 2 per 8 maka hasilnya 3 ditambah 5 8 8 ditambah 2 10 2 per 8 10 2 per 8 kalau mau disederhanakan lagi bisa 2 dan 8 sama-sama diperkecil atau disederhanakan sama-sama dibagi 2 yaitu 2 dibagi 2 itu 1 8 dibagi 2 itu 4 jadi 10 1 per 4 semoga bermanfaat silahkan dipahami lagi dan selamat belajar